Peristiwa penyiksaan terhadap anak kandung sendiri yang dilakukan tersangka Prasetyo Budi berawal saat tersangka pulang dari bekerja dan berniat untuk makan. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, setelah mengambil nasi dan sayur, namun dilihatnya ikan yang ada di atas meja makan sudah tidak ada lagi, namun yang tersisa hanya kepala ikannya saja. Lihat itu tersangka marah besar dan mencari anaknya yang masih berusia 8 tahun. Begitu menemukan anak kandungnya itu, tersangka langsung menyiksanya tanpa bisa mengendalikan emosinya lagi. Tersangka sempat menendang perut anaknya hingga korban muntah darah. Saat terjatuh di lantai, tersangka kembali menginjak kaki korban dan memukul mulut korban berkali-kali hingga beberapa bagian giginya rontok. Kasus penyiksaan yang sudah sering dilakukan tersangka terhadap anaknya ini terungkap setelah ibu guru korban curiga atas luka-luka yang diderita korban dan melaporkannya kepada nenek korban. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Depi Pirman Syah mengatakan korban masih di bawah umur dan saat ini masih dalam perawatan. Akibat penganiayaan tersebut, bocah itu mengalami luka di bagian kepala, gigi rontok, patah bagian tangan kiri, memar di bagian dada, memar bagian punggung, dan bekas cakaran di bagian leher. Tersangka diancam 5 tahun penjara. Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasar 80 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengertian Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini dihancam dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau 3 tahun, 6 tahun. Setelah kejadian, Kapolres Kota Warigin Barat dan jajarannya mendatangi rumah korban untuk memberikan bantuan sembako dan uang serta semangat kepada korban yang kini dirawat neneknya. Dari Pangkalan Bun, Kebupaten Kota Warigin Barat, Kalimantan Tengah, Marto Prawiro, Dayak TV mengabarkan.